Waduh Fena, ini kepala desa, bukannya menertibkan, tahu warganya ada yang judul online, justru jadi pengepul. Kepala desa lho. Dan selanjutnya pemirsaannya adalah dampak dari kabut asap dari kebakaran hutan yang meluas ke sejumlah daerah. Di Batam, Kepulauan Riau, aktivitas warga mulai terganggu dengan jarak pandang yang terbatas. Sementara itu di Banyu Alsin, Sumatera Selatan, warga mulai merasakan sejumlah penyakit dampak dari kabut asap. Dampak kebakaran hutan di Pulau Sumatera kini mulai terasa di Kota Batam. Akibatnya, jarak pandang di kota ini mulai terbatas, yang sebelumnya negara Singapura masih terlihat jelas dari Kota Batam. Kini langit Kota Batam sudah berkabut, pemandangan tak lagi sejernih pada hari-hari sebelumnya. BMKG Kota Batam memperkirakan kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di Sumatera. Karena sampai hari ini, pihak BMKG belum mendapat laporan kebakaran hutan di Kepulauan Riau. Meski jarak pandang mulai terganggu, jadwal penerbangan di Hangnadi masih berjalan normal. Tidak hanya Batam, kabut asap masih menyelimuti Mariana Banyu Asin, Sumatera Selatan. Akibat dari kabut asap ini, masyarakat mulai merasakan adanya gangguan pernafasan. Kabut asap yang menyelimuti Banyu Asin ini sudah terjadi selama dua pekan. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Namun ironisnya, pemerintah Kabupaten Banyu Asin belum mengeluarkan edaran kepada pihak sekolah untuk melaksanakan proses belajar-mengajar secara daring. Selama dua minggu ini, warga terpaksa menjalankan aktivitas sehari-hari di bawah kepungan kabut asap. Warga pun mulai merasakan gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, hingga mata pedih. Kabut asap ini sudah berapa lama, Pak? Sudah satu bulan. Akibat kabut asap ini apa yang dirasakan, Pak? Penggorokan, sakit, mata pedas, banyaklah kejala penyakit. Warga berharap pemerintah turun tangan agar bencana kabut asap segera berakhir. Dari Batam Kepulauan Riau dan Banyu Asin, Sumatera Selatat, Alboim, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan.